Intro Oke selamat pagi sekian sore atau malam Dimana pun kalian berada kembali di Fanatic Remedicency Memory Interview Di episode ke-6 Bersama saya Gung Mahar dan teman saya Dan saya Abah Andi Kembali lagi bersama kami berdua di episode ke-6 ini Setelah sekian episode ya Gung Yam Oke langsung saja ini dia videonya Interview I love you Fanatic Oke kita sudah kedatangan Kakak-kakak dari Panitia Fanatic 6 Silahkan perkenalkan dirinya Terlebih dahulu dan dulu menjawab sebagai apa Dari ujung aja Dari ujung aja Perkenalkan nama saya Christian Wikna Biasa dipanggil aku bleh Menjawab menjadi Jadi wakil BEM Habis itu Menjabat tingkat di Manatia Jadi koor produksi Ya perkenalkan nama saya Harbi Sering dipanggil Nani kok disini ya Nani ya Dulu di lingkungan kampus ini Menjabat sebagai pro BEM Pertama di dalam Kegiatan Panatik Ini teman saya Spesial Spesial sekali Spesial sekali Saya dipanggil Pak D Terus di BEM saya jadi anggota Terus di Panatik Jadi wakil ketua Oke nama saya Jaya Dulu saya di BEM jadi anggota Kalau di Panatik Yang di koor acara Perkenalkan nama saya Fisanda Untuk di BEM saya sama seperti teman-teman saya yang sini Menjadi anggota Ya seling support lah Jadi pas kemarin di Panatik Saya jadi koor Si Bangalandana Gimana sih kabarnya sekarang? Atau nggak bisa diceritakan Kabarnya setelah tamat itu gimana? Gimana sih? Kan baru tamat nih Gimana kabarnya? Masih kepress graduate Press from the open Masih fokus Harus beberapa kali sih sebenernya Belum namanya Kalau dianggap penanaman Belum muncul Baru kebuki-buki Baru jadi biut Baru jadi otot 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 Gini aja sih Itu karena sehat Tidak jauh lagi dari Pak Nambi juga ya Yang susah Oke Sehat semua ya Sehat semua ya Sehat Terus sekarang kesibuannya apa sih? Kan baru tamat juga nih Kok terus Ya kan baru tamat Apa sih kesibuannya? Kesibuannya lah Satu mungkin ya Satu mungkin ya Satu 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 Mungkin HPnya hilang lagi Ada cerita ya 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 Ganti 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 pada HP Sibukannya sekarang pengangguran Hahahaha Pengangguran Sibukan Sibuk Sibuk mengapa Sibuk 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 Ada Sibuk Bidang Industri 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 Untuk si Usaha yang tidak sukses Tiba sukses lah ya Tiba sukses lah ya Tiba suksesnya belum Tiba suksesnya belum Tiba sukses belum Tiba sukses belum Mungkin untuk kakak Ableh tercinta Mungkin ya sih Sibuk Sibuk Kamu semua bayangan Ya Kamu ini Buat layangan Sibuk Apa jaket yang dia bertemukan? Gimana Ikan Mujaik tadi bilang Bos Ternyata abi Dengue Dentang namene udah dikulik Oke untuk kesibukan sih tapi karena dari sebelum ambil proposal kemarin udah ada tawaran kerja Ayah dan sekarang masih dikerja ngelanjutin itu jadinya Ayah untuk saudara Jaya? oh sayang sih, si bulannya ngelayangan lah gue dari situ, ngomong-ngomongin dan juga masuk ke panggung-panggung gue sabar ya kamu sendiri nganggur sebenernya semuanya kesebuan saya paling santai kayak yang semua nanya kesebuan gak nanya kesantean untuk kesan, apa sih kesan santai? kerjaan gak ada karena pandemi ini kan susah nyari kerjaan lu nganggur nih jangan kan nyari pekerja pekerja yang udah pekerja pun ya bener-bener ya merugikan lah nah udah gimana gimanain agak cepet 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 oke sekarang udah dipamerin sedikit gimana kabar dan kesibukannya sekarang berlanjut lebih serius sedikit ya transisi lu transisi satu, dua, tiga, set gimik gimik oke sekarang lebih serius sedikit apa itu fanatik menurut kakak-kakak yang disini semuanya ya kan terlihat terlihat di luar ya ku ya ya ku ya fanatik itu merupakan acara terbesar dari fakultas teknik teman-teman ya luar yang dimana acara tubuh merupakan gong dari teman-teman anak teknik ya bener-bener yang menjadi kebanggaan yang ditunggu-tunggu lah ya next ya singkat pada yang bisa semuanya nah kalau tadi sampai sih singkatnya fanatik itu merupakan apa namanya ya puja dari agenda spam lah kita semua membuat agenda-agenda BEM itu yang semuanya itu kan pasti ya dapet iya cuahi itu lah tapi kan ujung-ujungnya kita habiskan di iya habis-habisan lah karena memang setelah ini kan kita dedikasikan buat ya mungkin para lumi yang sudah membuat acara ini berhenti-henti kan tugas kami kan hanya meneruskan iya gue tidak meneruskan bukan hanya sekedar meneruskan tapi iya iya adalah juga mengembangkan biar gak start di sana aja ya kalau dari saya sih Panati itu melupakan suatu acara yang bisa dibilang dari setiap mahasiswa maklumat teknik itu mengandikan acara itu setiap orang pasti ingin berdedikasi jadi untuk baik itu saya bilang sudah menjadi acara bukan BEM lagi ya semua orang-orang komunitas teknik baik itu HMS HMA semua berdedikasi disana untuk menyumbangkan apapun yang bisa dilakukan untuk terus berinnovasi berdasarkan berdasarkan aku dulu nih sebelum kuliah di warma dewa aku tau warma dewa korotas teknik itu dari paraktik 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 universitas paraktik paraktik pas sundang pas agar bundal sama cukimai paraktiknya paraktik paraktik aku nonton pas itu jadi magnet lah ya ternyata ada korotas teknik yang warna celas kayak gila juga jadi pengen masuk ke sana ingin terlambat kebetulan kan juga suka musik ayo silahkan dilanjutkan lagi ya 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 enggak coba kamu terus ya terus jadi kalau menurut saya sih Panate itu sebuah ekspresi ya dari mahasiswa seperti dibilang tadi sama black gak cuma di BEM semua kalangan yang keluarga besar kita di teknik sini yang bisa menikmati semua termasuk kalangan di luar bagus karena bisa dibilang acara Panate ini gak sangat besar ya di Bali intinya sih sebenarnya mengekspresikan apa namanya kreativitas kita untuk membuat suatu karya sama juga untuk melepas lelah selama agenda bertahun-tahun ini jadi itu puncaknya kalau tadi saya sih Panate itu tempat buat nyari pengalaman lah tari-tari semua terus juga buat nyari channel channel-channel band itu kan pentingnya buat kita bukan channel TV ya ayo lanjut kalau dari saya apa ya sebenarnya semua udah dijabatin semuanya tapi yang mau saya tambahin itu Fanate itu apa namanya? Ajang Rauni Ajang Rauni selain itu kan di Fanate itu juga sebab kita bisa yang dijelaskan tadi itu saling berorganisasi di sana ya saling gimana? saling backup lah bisa di sana mengetahui banyak sifat orang ya terus pada saat Fanate 6 itu apa sih tema dan konsep dari acara itu? oh kalau pas itu karena kebetulan mohon maaf karena kebetulan juga tahun pas angkatan saya kan tahun sebelumnya itu yaa sempat vakum kita kan temanya tema sebenernya itu kita kebangkitan dari Fanate iya sih kayak mayat kita iya iya Fanate masih ada terus untuk konsepnya? konsepnya dulu Aduh Pak karena apa lah jadi waktu itu kan dari artworknya itu mengangkat jauh kenapa sih masih mempertahankan jauh untuk di artwork di Fanate 6 kalau menurut saya sih dulu sempat diskusi udah mengenai karena memang kita dari acara aja sudah kita teruskan aset sama artworknya oh iya iya sebagai warisan juga warisan itu penting loh ada maknanya juga iya jadi biar orang lihat jauh oh ini acara punya Fanate iya benar 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 jadi biar orang tuh punya gambaran bahwa jauh ini loh ciri khas Fanate jadi dibalik jauh keras ini yang berwarna tabel yang berwarna merah tuh ada cerita kerampal pengambil pengangkatan jauh itu dibalik ini artwork setiapan iya jujur setiap lihat jauh lihat semua iya iya jadi orang tuh ciri khas ikonis iya ikon iya ikon bukan kita gak mau untuk membuka kita sebenernya pasti merupakan iya pasti punya ide-ide masing-masing look seperti ini bagus tapi yang lebih susah itu kan mempertahankan dari penguat yang baru jadi seperti apa kita mau membuat semua itu Jadi kalau boleh tahu apa sih kegiatannya pada saat Panate 6 ini diselenggarakan? Selain musik lah Waktu itu kita, paling pertama ya kita ada paling banyak gini ya Lomba-lomba sekelah-sekelah Karena bangkit Ya itu lah Itu yang mendorong kita juga dapat, ya tau lah dapat ijin Ya kita kan juga mahasiswa Kita juga yang namanya di bidang akademik Ya 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 Karena kita buat lomba dalam waktu itu kita ada sama-sama himpunan ya Himpunan-himpunan juga dilihatkan untuk semua ya Jadinya kita ada lomba beton Karena posisi kita kan masih di naungan kampus Ya bener-bener biar ada lah akademik Terus itu ada lomba apa ya? Mural Beton, fotografi, mural Ada gini juga ya? Oh ya sayembara Bisa lemah murah Bisa lemah murah Ada gini juga ya? Apa nengah itu? Kalau gak salah ada audisi Biar gak pas kita band bestar aja yang masanya sepuluh Dan kita pengen juga band-band yang baru merintis, anggap banget Band yang kecil, masanya dia tuh banyak juga biar cepat gak diabak Semakin warna juga ya untuk band-band yang baru Tentuan dari orang ada kan seperti itu sih Yang bukan mengangkat band besar aja Ya itu lah ya Kita mengenalkan band-band yang baru bermuncul aja Ya bener-bener Dan mereka juga ada Silahnya, oh kita ternyata keliatan, kita dianggap gitu Biar gak, baru band-band besar aja baru kita ajar Ya bener-bener Gue ngomong aja gitu dulu kan Iya Banggung lupa, hasil aja Banggung lupa, hasil aja Banggung lupa, hasil aja Pertama ya udah diajak lah sebenernya Yang nonton motor gak masalah Kuling fanate, kuling fanate Kalau gak salah, waktu itu kan ada gini ya Ada kolaborasi dengan Apa nengahnya ya? Bersing band Kenapa sih saat itu bisa berkolaborasi dengan marching band Warma Dewa ya? Mbak mungkin gak ya Bapak sih acara Kalau yang dari marching band itu, semuanya itu permintaan dari Bapak R3 Dia yang mau bandingkan Dia yang mau bandingkan Terus untuk marching band waktu itu kan Dia minta-nya sebenarnya itu minta jam malam-malam Sekitar jam 8 itu Karena kita kan punya jalan sendiri itu Jadi kita punya persiasi Persiasi sama pembina sama Bapak R3 Jadi marching band itu kita masukin ya Rondor-rondor yang depannya Kan cocok kan? Iya bener Jatuh dari apa sih? Jatuh dari apa sih? Ini acara movie aja Mister Kacang Maka dulu soalnya gini juga marching band itu kan dapet juara internasional Tanpa mengapresiasi Apresiasi Tapi sebagai gini juga ya apa namanya Motivasi baru lah ya Karena Tumen kan ada yang isi marching band Masih punya dapet sih Pernah di belakang ada Pernah saat itu Baru-baru Si Dengar-dengar ada Oh denger-dengar ada Ada yang dapet Yang dapet Di kolaborasi Sepanah WPW Terus Ini kan Agenda sudah berjalan Apa sih yang kakak-kak ingetin Dari saat agenda itu Yang berkesan lah saat itu Entah itu lucu atau Setiap orang disini Ya benar-benar Ada Tapi untuk seluruhnya itu ada Paling-paling berkesan Oke kita mulai dari satu-satu Silahkan Kedua 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 Jadi kesannya banyak sih ya Aku mah minta dikit Pertama Amin dua Kita gak dapet Kendall Waduh Tenda untuk Big State Untuk Tendah Untuk Tendah Untuk Tendah Tendah Untuk Tendah Pokoknya Pakai-pakai Tendah Ternasuk Kedua Pusing Pagi-pagi bangun di Kertelangu Habis itu Tendah 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 Semuanya sibuk Tendah Tendah Sudah Sudah Habis itu Kris nanda terus berangkat Ke Ke Keropokan Ke Cari Tendah 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 Zeng Tendah 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 Dorok sekali anda ya Hari ha mandi habis itu hari ha nih Hari ha berhubung itu Tumpuk landak Tumpuk landak Tumpuk landak Raingin mustar Raingin mustar Habis itu kan pulang nih mandi sambil ngambil baju Baru sampai rumah sudah ditelpon lagi Juga mandi Gak jadi mandi lagi Siapa nih pokoknya? Abler Siapa nih pokoknya? Makanya ada usul nih Kan hari tumpuk landak tuh Ya di venue aja banten nih motornya Ya 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 Pijak belanya Hahaha Barangnya yang berani Hahaha Barang sedikit Barangnya bisa menjutan Hahaha Oke karena ini dulu Sebenernya Perasa-perasa alas ya Dia pulang bukan bilang bantunya motor sebenernya Bantunya motor Tapi dia bilang ngambil jas Hahaha Karena posisi waktu itu Kita diharuskan untuk permukaan itu pakai alnometer Ah ya 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 Nah jadi pas dia udah pulang Kita suruh Abler untuk nelfon Ternyata dia upacarai motor Hahaha Hahaha Pak Kakak kejut Hahaha Abel 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 Jangan menjalankan Terima kasih Terima kasih Sekian lamanya Baru aku Hahaha Dan disini terbuka Oh Fokus Tidak 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 Kalau saya ada pengalaman apa yang waktu itu Yang diingat Kalau saya sih pengalaman itu Iya Gak apa-apa-apa Selesai panatik Kan Apa dong Kita kumpul-kumpul semua kan Malem Tidak 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 Malem kan kumpul semua ramai Tidak 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 Tertinggal Tidak Tertinggal Tidak 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 Sudah ditinggal Kaca pecah Kaca pecah Koto hilang Wah Malem Selesai Baliknya ada Razi Tambah lengkap lagi Sif Parang Yang paling korreksan sih Itu sih Bisa ngeklah pasti Sama lah kayak Dibra Lagi sebenarnya Kalau saya sih lumayan untuk kendala, tidak kendala sih, intinya ada beberapa agenda yang harus ke-bending. Jadinya awalnya desain panggung udah fix oke, udah ke satu tender, jadi akhirnya hampir seminggu kalau nggak salah, kita resep lagi tender panggung, lagi resep semua untuk sekarang channel-channel, jadi semua ukuran regionnya itu pun di harika udah beda. Jadi kita resep ARFO semua, ARFO pun itu offprintnya, misalnya satu tempat print, ada lima tempat print, kita berani nge-print ke semua itu, kita pecah-pecah, kita baru bagi itu, hasilnya ya benar-benar. Mungkin biar mempersingkat aku ya. Banyak sekali, tapi ya kan. Kami itu dulu kan dada-dada tidak, nggak dapet juga, nggak lalan-lalan. Ya, benar-benar. Kita masih baru, baru Raba-Raba udah buka soal kita. Karena kanatnya sebelumnya juga nggak ada yang tidur. Bukan sih yang memasalahin itu, kan memang, ya, itu resep kita semua. Tapi semuanya ada ikmahnya. Ya, benar-benar. Mungkin nanti cerita belomobisnya yang paling terakhir. Ya, kita tunggu yang paling terakhir. Mungkin gue... Bapak. Pak D. Bapak Pak D. Untuk pengalaman sih, pas itu tuh, juga sama ya. Mereka bertiga tadi. Terus juga, setelah standar, dulu sempet masalah genset. Genset ini. Genset malah. Jodoh. Amin dua. Itu karena kita kan buyar. Karena kerjaan ini belum kelar. Kerjaan itu belum kelar. Percabang. Percabang semua. Ada sih dulu motivator. Kak Tingkat dulu ya. Untuk ngurus genset itu. Cuma genset aja dia yang gini. Waktu itu ada dua genset. Yang satu bocor. Yang satu gak mau itu. Waduh. 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 Sudah hamin satu sih sebenarnya tuh. Perang lagi lah. Ya 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 ya. Gampun genset seberapa, kita tampung. Nah pas di hari H. Itu paling.. pas jenset di food court di barat waktu itu ada apa namanya pengisian bensin karena jensetnya kecil karena apa ini lampunya kan banyak tuh di stand-stand pedagang-pedagangnya waduh itu paniknya bukan main ya karena itu festival besar itu udah hari halo saya yang dikasih omongan jelek padahal udah planning bernamanya siang nge-backup tapi tetap saya dikasih omongan itu jadi salah satu pengalaman lagi satu juga waktu itu kan kita tetap tiap malam ditengok sama alumni-alumni yang sebenarnya ngejalanin waktu itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi datenglah alumni yang lebih dahulu pernah ngejalanin untuk evaluasi kerjaan kita apa yang kurang apa yang perlu dikerjakan secepatnya nah disana pas mereka ngasih wajangan ke kita briefing lah waktu itu saya sampai gak sadar katanya saya tidur sambil duduk bawa buku gara2 waktu itu kak daddy ya dulu ya 5 nyariin tokek gak ketemu ketemu entah dimana tapi ada yang bilang dia tidur di jadi ee.. apa.. wandilan di belakang iya 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 waktu itu itu aman gitu hahaha saya gak sekali soalnya pas hari haddi giniin apa ditanyain sama kak bokir kak daddy sama kak endra ifan angke linda kak bokir tadi waktu itu kamu denger gak apa dibilang daddy kemarin denger gua nyatet udah gak liat catetanya ternyata kosong hahaha 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 karena berkeliling kan tau lah luasnya yang ketung gimana sampe sudut-sudut meja pun tokek gak ada biasanya kan di atas atas ya hahaha 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 dan juga kasian pas yang kayak dibilang nani tadi pas selesai acara kan kita makan bersama panitnya terus ada evaluasi terus gitu kita beres-beres barang nah setelah beres-beres barang emang semua dateng dulu ke menu akhirnya kita repahan aku nani siapa lagi nih? Mang Dandi Chris Nanda ya beres tanah beres tanah beda posisi beda posisi semua orang ya aku paling kekasian waktu itu kan hujan besok paginya ada temennya yang satu setengah sudah basah terus tidur 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 Tidak bisa dikembangkan Bahkan sampai sekarang pun masih ingat Timer, timer, stop 24 jam Tidak bisa dikembangkan Kalau mau diceritain dari A sampai Z Mungkin itu yang paling Yang paling tinggal Yang happy Kalau misalnya sih paling parah nih Di Jackson sebenarnya Karena terlalu tangan Dari Vanor Tidak bisa dikembangkan Dengan Jackson kan jam lima Jackson Awalnya hari Hamin satu Jat lighting langsung Jackson Awalnya dari sore jam 3 Rencana loading Tunggu-nya kan Hamin 4 Karena ada acara Dari sebelah Jadi Mereka juga pakai Vanor yang sama Ya loading juga di kampus Jadi Cuman Hamin 3 Itu pun pas loading itu Kita ikut bantu loading Jadi Salah inti lumayan Apalagi gak pakai APD Atau 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 Menjadi hancur Karena bandnya kan Ada kan Besoknya pagi dia mau ke Pandai Tapi karena Jackson Matai Mereka Jadi Reschedule Disanalah kita belajar Oh Terima kasih Jadi Biarpun kita udah merancang dari jauh-jauh hari Apapun keadaan di hari Apapun keadaan di hari Tak bisa kita matauin lagi yang sudah kita rancang Dari sebelum-sebelum Disanalah Pentingnya suatu agenda Kita bisa berpikir secepat Ya Secepat mungkin Ya Itu juga Dapat pengalaman dari kakak Ola Ya Intinya kita tidak terlepas Minta saran dari Kita ini gak bisa Jalan sendiri Ya bener pasti Pasti Itu Selain produksi nambungan lah Tidak ada yang pada kita Nanti kita minta Kalau ada kelas Dan kami juga Selain pick up ya Apapun hebat anda sendiri Gak bisa kerja sendiri Bener 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 Mungkin Cantot Kak Krishna Ini paling capek dari pertama Ya Pasti banyak nih Oh ini Kalau jasa saya Sudah diambil semua Kalau ini Orang belum kerja Dia udah kerja Masih Masih Ya Salah satu pengalaman Di pengalaman itu Amin Hariha Hablos Terkerja Orang belum kerja Dia udah kerja Orang belum kerja Dia masih Karena Pas kerja dia juga Malang lebih keras Ya Tapi itu Tidak menutup lah Karena kita kerja bareng-bareng gitu Iya Walaupun Dibilangnya gitu Enggak Saya aja yang kerja Kita kerja bersama Kita tahu Agenda mana Itu gitu Agenda bareng-bareng Punya Satu fakultas teknik Itu dah namanya Wanda Bener Pentingnya Apa Jadi di organisasi itu Kita bisa belajar Secara gak langsung Ya Gimana sih cara bekerja sama Gimana sih cara Bisa bertukar fikiran Bukan sekedar Bukan sekedar Minum-minum Bukan sekedar Bukan sekedar Ada hikmah di balik Hikmah di balik Semata-mata Minum itu jeler Yang punya saringannya Yang bisa lihat itu Jadi Anda gak punya Gak punya Jadi kita belajar Cara Growl juga Semata-mata Kita ketawa-ketawa Jadi Jadi Kita ngomong pun Gimana cara orang yang tertip Bisa memilah Gimana Gila gak tersinggung Ketika dikritik Gila gak tersinggung Ketika kita kritik juga Ada batasnya Gitu Karena sana Mbak Edbuffer Oke Tadi Tadi kan Belum keluar nih katanya Yang paling lucu Sekarang silahkan nih Bersama kita kasih waktu Yang paling lucu Yang paling lucu Wah Yang kami berapa ada? Yelang Ape itu Itu ya Itu ya Itu ya Itu ya Cipta ya Itu itu Ini Hebat nih Tua penelitian Kek Kok gak ada yang kadang-kadang teleponnya? Oh Hapiku hilang Sepali nih Kok kayak gak Kani hape Hapinya hilang? Ya Jugaan nanti kalo ditelepon sama kualitas Sama polisi jugaan Nah ini yang ditelepon Sedangkan Sedangkan Ketak persennya Ketak persen yang ada di Di proposal Di banner Kompleks Itu kan kentak persennya Ketua Manitia sama Ketua Band Ketani sama Toke Dia Sante aja Ketak Katanya pake headset Ketakannya 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 Ketak di jalan Dijalan tuh katanya mati Lalu dikirain habis Dikirain 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 Ketakannya Ketakannya Setelah ape ke ape aja ya Dulu sempet ke vendor Sakit pasang Padahal waktu itu Semua mana-mana aja kan Ketakannya Elam Kan Bukannya Bukannya Emang jelek soalnya elamnya tapi balingnya agak gotit ya gotit, gotit, gotit itu dah, dia elmnya yang paling jelek, itu hilang loh padahal banyak elm-elm yang ternama lah yang kelas-kelas atas lah dikit tapi ternyata elm ururunya dia yang hilang elm ururuh mungkin balingnya berpikir, yang mana sih biar gak terlalu sakit sekarang malingnya berpikir, yang kencana nih depan sakit nas sudah hilang aja, elm, elm sebenarnya itu di penanggap itu seperti orang depresi, itu dia mencoba albem dia ajak ngobrol gak nyamun, kek, kek, kek paling ini ya, kalau dia ajak ke vendor dulu krokok gak itu perasaan gak bisa kemana pun deh, kemana pun kalau udah keluar, panis dia mau ngurus apa, izin atau apa wah krokok gak biar nanti, ya gacor lah gacor tuh, lancar itu kan, ya kan, dan perasaan, sebenarnya lupa, lupa, lupa nanti di sini ada tulisannya kadang kita, kasihan mah teman, kita merasa waras yang ala aja wah aduh Kecil tapi menyakitkan bang Nah ini namun kenyataan. Tawa-tawa aja nih Tawa-tawa aja nih Tawa aja Itu apa? Puyung? Masih balik Kosong-kosong Sama lagi satu pas Kalau lagunya slime kan Tom kosong ngelirin bunyinya ya Dia lain nih Tom kosong jelek bunyinya Nah slime Gimana ya Tom? Sekali berbicara bisa katu mati Lagi satu ya pas Pembukaan resmi Di venue harihan ya Waktu itu Ya udah Udah pake almometer Wih udah Mungkin dia merasa ganteng Mungkin ya Mungkin ya Tapi kita bantu Nah waktu itu Waktu itu Apa namanya Pertinggi kampus kan Sebagian besar hadir Menyaksikan pembukaan Karena kita ada undangan juga Nah waktu itu Udah rapi udah bawa naskah Tinggal naik ke panggung aja Waktu itu kebetulan Kita di backstage Nah karena Ada yang kurangi Apa namanya Stand Gininya Apa Bandnya Waktu itu dia turun lagi Udah naik 3 tangan Turun lagi Tetap kasetnya satu Ada rokok gak? Ngapain minta rokok? Kamu lo mau Mau pembukaan? Gini tangannya Dia memohon Supaya Saya sendiri yang Mewakilkan Emang sisi saya sebagai wakil Tapi jangan gini Tolong lah Tolong Tolong Berarti Karena mungkin pas dia mau naik tangan Denggulnya kesandung Berarti saat itu emang Jiwa dari jauh itu bener-bener masuk ya Gini tangan Gini tangan Gini tangan Sampai dia ngulangin Perkatanya sampai 4 kali Untuk Biar dia gak naik panggung Untuk membuka Gini tangan Semuanya mohon itu Betul Kalau gak salah kan Fanate 6 ini venue nya di Gong Pernamaian Kedalamu Pernamaian Pernamaian Nah Dilihat dari Fanate 1 sampai 5 Itu kan di GOR Apa sih alasannya bisa pindah ke Gong Pernamaian Kedalamu itu Kalau untuk itu sih Gini pertama ya Zaman-zaman Juru Udah gak dikasih Kalau gak salah dikong Kalau gak salahnya Itu gak salah Jadi Karena isunya Isinya Itu bener sih Jauh-jauh sebelum fanate itu Kita gak lihat event di sana Emang gak ada event di sana Mungkin baru lagi Beneran mungkin Karena mungkin Ya dalam Tanya Bukan tanya juga Biar gak salah Kan mungkin Dilihat Kayak itu tuh Tindakan anakis tuh Ya Tau lah Masih underground gimana Selain itu Katanya juga GOR Karena gak olah rangka Khususkan untuk olah rangka Ya Padahal Pogo itu larangan Gila 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 Rumpai sakit schne Gila Oh berarti Oke Soalnya Itu banyak sih Ada opsi kita Ada di Tempatnya TPN Nyoko Oh iya iya Tapi Mungkin jodoh kita disana Tapi emang Ada nilai jual tersendiri apanya Karena ada Gopo Iya Apa namanya tuh Ikonik banget ya Jadi sekarang kan jalan-jalan udah tahu kukum Iya, iya, iya Terus apa aja sih band yang main waktu itu? Band? Band yang main Coba main di sini ya? Gestari yang kok pengenal ya? Kok pengenal Gestari yang kok pengenal ya? Gestari yang kok pengenal Silahkan ya, pek Gestari yang kok pengenal Jadi isi acara saya yang paling... Nah, ayo coba kita tes Sepetkan satu-satu Kalau yang dari Gestari kan Yang terakhir kita main ada kumunang Habis itu RTG Ada lagi yang lagi... Bandang Lamin Bandang Lamin Cukimai Kalau yang lokalnya Deterje Deterje Projes Ronjan Kok benar? Misalnya benar audisi Kalau boleh tahu pada saat itu apa sih alasannya Memilih line up itu? Terutama di kumunang Jaman-jaman itu kan gini Alirannya emang Emang pas naik-naik Mungkin band naik-naik Mungkin band naik-naik Brokendro Kita mengenal kan Caranya juga main di Bali Ya benar Yang di Sanmur kan ya Anmur Itu dah Kak Bisa terhitung dah Karena juga Kita kan dengerin juga dari Teman-teman di luar sana Apa sih band yang benar-benar jarang Sambil di Bali tuh Biar orang nonton acara itu bukan sekedar Dia Apa namanya? Melihat Melihat dan mendengar aja Kita juga pengen Mereka jadi ajang Reunian di sana Jadi teman-teman Jadinya apalagi band itu Sangat jarang Setidaknya kita bisa Meng... 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 Mengisi Orang-orang yang suka Yang suka sama band-band tersebut Jadi biar mereka tuh Enggak cuma di Youtube Atau di Youtube Ya bener-bener Itu udah Bali bang Isi kenapa ya Biar isi kan Boleh 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 Oh jadi kita break makan dulu Enggak 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 Terus Ada gak sih usaha-usaha Untuk mengundang Mengundang band-band tersebut Mungkin yang agak Apa Katos agak susah lah Enggak Enggak dulu Sekiranya 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 Bisa diciptakan Sekiranya 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 kita gak ambil Kalau ini ya Kalau slime Ya Semuanya di sebelah juga tuh Ya Sebelah Sebelah Clidersnya tuh agak Ya agak Tidak terduga Ini Surprised motherfucker Ya Masalahnya yang Salin tuh Yang pertama Di tiket Semuanya Banyak kali abisin Pajat tuh Sama Sebelah Tidak Oh tiket untuk di atas Ya Salin detail Tidak 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 Kan fan nya tuh gak seberapa Kalo band yang Sebenarnya Sebenarnya Tapi Ternyata Akhirnya Sarang Serang Kayak Baktu dikit Dikit Gak mungkin itu pengalaman Makin Setidaknya kayak peribasa lah, pikir-pikir menjadi burkit Tapi nampaknya itu, setidaknya ikatan kita sama teman-teman Perluan undang cukri mai dulu itu sih, gini ya, kapan lah lah Kayak silaturahmi itu, kita ngatain lagi cukri mai lah Ini berarti berapa ya? Ketika Berarti kita gak bersampat main Ya mereka tuh enjoy Punya asal kekeluargaan Ya bener-bener Baik Baik, sehat Semoga teman-teman di balik juga baik Alhamdulillah balik Baik Selama ini kita sibuk Masa sama kayak kemarin kita sibuk rekaman Trilogy ya Lagi meneruskan album Trilogy yang tertunda Ya Jadi selama pandemi ini Kita tetap berkarya Meneruskan album yang kemarin tertunda itu album Trilogy Jadi untuk Album yang terbaru ini Yang dikaset kedua Album teman Lagi sibuk mengharap album keempat Album baru Album baru Ya, sebagai pemusik yang masih suka bermusik Album memprojekan baru Dan masih kerja Apabila gak kena pengurangan dari pas ini ini Kalau gue sih Abis Karena baru kemarin baru sudah Jadi lagi sibuk Ngari-ngarikan Ngari-ngarikan Pasti tentunya ya Audience internasional Ya Banyak yang menunggu juga Event-event itu Event-event itu Mantap Bagus Taten Menyenangkan Pokoknya semua yang positif lah Fanatik menurut Kita acaranya keren Dan terkonsep banget Kalau menurut saya itu acaranya asli keren Dan rasanya seperti ingin menjadi Iron Man Yang membuat RTC menanggupi pertama begini Ya, silaturahmi Kedua Keramatamah Keramatamahannya panitiaan Dan kawan-kawan Bali Dan support Ya, pasti support Juga sekaligus ya Sebagai ajang silaturahmi Ya, itu pasti Pada band-band juga yang memang tampil di situ Pada warga Bali juga Dan yang pasti sih memang keramatamahan dari penyelenggara Karena acara yang patent dan bagus dan blablabla itu Kita menyempatkan dan mau menghadir di sana Acara yang bagus Dari opini saya tuh Sebelum-sebelumnya Sebelum kami diundang kan Itu band-bandnya udah bagus-bagus tuh Ngeri-ngeri Jadi saya jadi terpacu untuk main di acara itu sih Itu aja Acara yang fanatik pada waktu itu ya Mas kita hadir Berkesan pasti Agung teribadi Agung teribadi Suka dengan Sikap Sikap Profesionalitas Dari kepanitiaan Keramatamahan Dari Tuan rumah Dan Teman-temannya hadir Baik di dalam lingkungan kepanitiaan Ataupun di luar kepanitiaan Ada yang mau tambahin tadi Dan pasti berkesan Iya pasti berkesan Semuanya profesional Dari segi panggung Peralatan Sound system Penontonnya juga Luar biasa Luar biasa penonton Acara fanatik itu Acara Yang Ada ya setiap tahun Dan mudah-mudahan Terus ada Terus Terus ada Kalau bisa sebulan sekali ya Menurut Kita sih Ya cukup bagus Cukup Terkonsep banget Acaranya Karena Mulai dari segi Pertama Dari pihak panitia Menyediakan LO Untuk para band Reders Juga Ditawarkan Dari Panitia Dan Reders Alap Begitu juga Lupa ya Transport Oke lah Cukup Profesional Untuk sekelas Acara Kapus Momen-momen yang RTJ inget Aku terbadi Lampunya silok Lampu yang teramat Ya jadi memang Karena memang Profesional Semuanya Itu pasti Ceren Lampu yang teramat Lighting Semuanya Ya memang ada Ada sedikit Yang memang Apa ya Membuat kita Kurang terbiasa ya Khususnya Lampu yang teramat Lighting ya mungkin Tapi intinya Karena kita kurang terbiasa Tapi intinya kita puas Intinya kita puas Intinya kita puas Terlalu banyak Lalu kelip bikin bus Oh saat itu Oh mantap Penontonnya ramai Ramai Penontonnya oke Dan Yang terpenting Banyak teman-teman Teman-teman di Bali Banyak teman-teman baru di Bali Jadi Kau yang sangat memuaskan Momen ya Momennya tuh Yang paling epic Pas Dapet trader sate ya Satenya ternyata itu Sate babi Pertama kalinya Makan babi Aduh babi Kalau gue sih Apa ya Karena gue banyak teman di Bali juga Mungkin ya Momennya Tempat aja gitu Gue manggung Ketemu teman-teman juga Kekumpul bareng teman-teman Begitu Teman-teman di Bali juga Welcome banget sama kita Itu juga salah satu Momen yang Bagus lah buat kita Ya saat ini Mungkin Kondisi saat Ini musik kita ya Prihatin ya Panggung Prihatin Situasinya Seluruh Panggung Semua panggung ditunda-tunda Gitu kan Sedunia mungkin Sangat terdampak Tapi kalau soal musik Kita tetep bermusik Pasti Itu ya Kita gak pernah Tersemangat Dan kita berharap juga Di komunitas Ken khususnya Juga mengalami Semangat yang sama Yaitu tidak 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 menjadi paham Tidak terhambat Oke Bagus Bagus Dari musik Dari dulu sampai sekarang Pasti Pasti Apa ya Pasti belajar cerita lah Masing-masing lah Ya Kena musik Ya Masih 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 oke-oke aja Cuman karena Sekarang Kondisinya lagi pandemi Jadi pemerintah juga nyarakin kita Untuk gak boleh kumpul-kumpul Bikin acara Ya Jadi Kita Masih tetep berkarya ya Ya cuman gak 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 Pastinya harus Konsisten gila banget Ya Salah satunya konsisten Ya Kita sering juga Komunikasi Berkomitmen Berkomitmen Hadur Satu sama lain Gak Pernah kendur Semangatnya Juga Selalu Berusaha Menuangkan Apa 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 Namanya Kreativitas Dengan Segenap hati Karena itulah Makna dari Berkarya Ben itu Memfasilitasi Tetap eksis Terus Yakin Dengan Apa Yang Dikerjakan Mungkin Ya harus Konsisten Terus Yang penting tuh Dia harus punya karya Dan Banyak healing Relasi Relasi Banyakin teman Attitude Intinya tuh Attitude Untuk banyak healing tuh Harus good attitude Dan Yang penting Jangan ngikutin jaman ya, jaman tuh kan naik turun saat belum ikutin jaman tuh kalau jamannya turun itu bakal turun, konsisten aja ya pasti semoga itu berharap juga menjadi barometer ya untuk event fanatic ini khususnya di Indonesia ajang event fanatic ini memang banyak ditunggu juga iya benar benar sekali kita ngopi-ngopi dulu kali ya konsisten, komitmen bertanggung jawab itu yang paling penting jadi diri sendiri jadi diri sendiri itu pasti yang paling penting kasarnya gini, berkarya-berkarya aja lah dan jangan lupa ngecek keras kerja terak teruslah mencintai komunal mencintai komunal dan fanatik untuk dari dalam musik sih menurut saya jangan ikutin perkembangan jaman ya seperti kemarin tuh ya apa kayak anak indi indi home terus anak-anak senja maghrib-maghrib ngopi banyak asmen lambung terus apa lagi ya ya pokoknya saya ngecekin jaman lah sekarang aja senja udah mulai retup sama K-pop sebenarnya banyak kalau untuk kesan kesannya tuh wah banyak lah mungkin salah satunya yang memang tidak mengecewakan tadi tetap semangat semangat semoga juga fanatik ini menjadi barometer juga untuk event-event di Bali jaga kekompakan juga iya itu pesan kita sih sebenarnya tetap harus jaga kekompakan dan jangan lupa undang kita lagi itu terus ada setiap tahun kalau bisa setiap bulan dan undang kami terus pesannya sih ini acara asli udah keren banget profesional dan alangkah baiknya lebih ditingkatan lagi jangan cepat puas apalagi kita menyangkut mengundang-undang band luar ya di luar Bali lebih diperhatikan lagi tapi kemarin udah cukup bagus tapi ditingkatkan lagi lah dan harus tetap konsisten selalu ada acara itu jangan sampai pudang panatik mania mantap paten Ahoi 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 Dalam tidur yang panjang Kau tetap di jiwaku Salam Lestari Baiklah rekomasi Bebatkan Disini kita lahir dan dibesarkan Di tanah yang seci pulau dewata Penuh pesonan dan tantang bersahaja Tapi tak luput juga dari penjajah Investor gila Investor gila Antara harga dan kepentingan siapa Yang memanodai harapan kami Apataskan kami Keputuskan nasib sendiri Perbebaskan dan lepas dari penggara Investor gila Investor gila Keputuskan nasib Masalah Alih-alih lapangan kerja Dan ikat kemajuan Pada rumput Dan kongga sendiri Tanah gelap Dan tanah Terima kasih Keputuskan nasib Keputuskan nasib Walau kan tergelam Dalam hidup yang panjang Lewatlah jiwaku Lewatlah sempat kita Dikantikan Lewatlah selaku Memang grateful Pendidikan Revolusi 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 RURTH Nah, tadi kan udah diceritain nih yang lucu-lucunya gue Sekarang kita seti Transisi lagi, Transisi Set Gimana sih klub kesayangan kak ini saat menjalani agenda Wanatik 6 ini? Kalau kesan sih, kan di Wanatik aja sebenernya belum kesan Di semua agenda pasti ada Tapi di Wanatik ya sekarang ya Kalau saya sendiri Yang saya lihat di lapangan ya mungkin ya Ya banyaklah teman-teman yang mungkin Bisa dibilang mohon maaf juga ya Ya karena itu tidak ada Ya pasti ada itu Cuman kan kita menghargai hadiah pasti ada Sempet juga dia membantu kita itu Ya itu dah Kesusahan Salah satu kesusahan yang dibilang Teman-teman yang Katos ini Terus Ya gitu lah Ya kita susah jadinya ngendernet Sebenernya itu kerjaan banyak orang jadinya Ya dikit Semangat 45 Berempat 45 Dan disitulah kita dapat pelajaran Gimana caranya memiliki seorang banyak Gimana caranya ngasih tau mereka Biar mereka gak tersinggung Kita kan gak tau dia cepat tersinggung atau enggak Iya Karena beda kepala beda Kalau sama dia kan Ya diberapa Kalau sama sama dia Kalau sama sama dia Kalau kakak tersinggung Ya Sekitar yang mau menambahkan lagi Terus Jadi saya sih Ada satu ya Yang mungkin Kuat sedih Teman-teman semua juga ya Waktu itu Ini Jalanin Agenda Ini Kita di Ya Saya pribadi sih ya Dapat support dari Saka Tingkat Mungkin Kalian cuma tau Waktu itu Dia sangat-sangat Masih support ya Dia bilangin Kamu gak kuliah Enggak lah Saya jalanin disini aja Soalnya teman-teman Biarinlah teman-teman yang sibuk kuliah Yang bisa datang sini Oke lah Yang bisa kuliah Karena itu menutupin juga Kita yang kuliah gitu Ya Merah Hampir dua minggu Enggak mulai Jujur aja Iya Waktu itu Emang sirkulasi kuliah gitu ya Semester satu dua itu Semester dua tiga Fokus kita lihat Fokus kita lihat Fokus Semester empat lima Fokus di organisasi Ihh Bahan apakah kita berani ngomong Semester enam tujuh lapan itu Ya kita fokus untuk kuliah lagi Kita kan online 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 Selain itu baru fokus Anggur Jadi gongnya itu Kayaknya kita bakal nurutin kak Waktunya nganggur itu Sebenernya sama kayak apa? Gong yang gitar Ini tadi nih dari Nani sempet Bilang satu kata-kata yang sangat keren Coba diulang nih Yang tamat Tidak Apa itu? Ayo Ayo Tamat belum tentu Tamat belum tentu Tamat belum tentu Eh tamat itu gak menjamin kita sukses Hmm Bener Zaman sekarang soalnya Kamu tamat Kamu tamat? Tamat Kerja? Tanggur Bener 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 Kamu tamat? Belum Apa lagi? Kamu tamat? Tidak Asif Orang beda-beda Zaman sekarang tuh cuma dilihat Gelarnya aja Hmm Gak melihat gak proses kita Iya iya Bener 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 Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Apa sih pesan kakak-kakak disini untuk fanatik kedepannya? Semoga Panatik di tahun 2021 ya Sekarang kan masih pandemi Kita bisa buat acara Di tahun 2021 Mudah-mudahan Panatik bisa terlaksana Semoga DNK-DAD bisa Memberikan inovasi baru Dengan fanatik Agar fanatik lebih dikenal lagi Di skena musik ini balik Memperluas dong Tuh Tuh ada kelas Silahkan didengar Ya Anda di kelas Eh iya Anda lagi Silahkan dilanjutkan Kalau pesan dari saya sih mungkin singkat aja Karena memang situasi kayak begini kan Kita gak bisa atasin sendiri juga kan Semua orang Pasti merasakan Iya Bahkan pendekon besar kan juga Iya Pendekon besar Ya pesannya mungkin Semangat aja Jangan berkisir hakim Disini kita Hadepin sama-sama Kalau minta salam Mulai dikota Kami mungkin Ataupun Kota yang lebih di atas Iya Kami pasti akan membantu Karena mungkin Walaupun hanya memberikan salam Itu penting sekali Iya 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 Sangat penting sekali Makanya Jangan bekerja hakim Sekarang Ini acara ini udah Bagus sekali sebenernya Makanya Makanya Bagus sekali sebenernya Bagus sekali sebenernya Acaranya itu kan Ya Karena kita Semua mengalami Terlalu Seperti itu Kan Semangat Semangat aja Semangat Lalu Semangat 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 kalau saya sih setiap leher kita juga berbanyak cerita relasi tapi bisa memiliki lho nanti kita malah kecekek sendiri ya juga pintar-pintar juga kita memenuhi teman bagi yang nanti meneruskan biar nggak nanti bahasanya kita ngasih tau orang tuh nadanya di mereka tuh malah nanggapnya kayak emosi berbeda nggak bisa kita bener-bener ngobrol secara halus kalau bisa apa namanya kita ngomongin baik-baik-baik lah dulu jangan langsung ngejejak seorangnya tuh itu sih sebenarnya kunci di semua acara kita apa namanya ke jalannya acara kita komunikasilah jangan sampai miskin komunikasi adalah segalanya kalau komunikasi hancur kita semua hancur iya 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 sepertinya dia yang sudah sedikit tegang sudah kalau ada yang sendiri sih untuk adek-ade yang memasuk di fakultas ini, selamat menggabung mari kita ikutlah di organisasi ini untuk cari pengalaman cari koneksi-koneksi lah kalau untuk falgati sih, untuk adek-ade yang kelas ayolah kita kontak-kontak semua dengan kakak-kelas Ya, kalau mau tanya aja, siapun, tau gimana, apa itu aja sih Biar kita sama-sama seri-seri pengalaman lah Mempererat angkatan lagi ya Biar dia tahu juga, ini alumni kita Ya, benar, 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 benar Biar nggak, ntar ketemu di jalan nggak kenal Biar nggak dikira, kita baru udah pertama, nggak peduli lagi Ya, 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 ya Kita sebenernya seneng loh Ini lanya-lanya Contohnya kayak gini lah, kita diundang Kalian bisa lo samangin lah Nggak, nggak, nggak lama, kan Jujur, 4-5 bulan, kan Rumah itu kan jauh sekali kan? Ya Kalau kosnya dekat? Kosnya dulu Dulu Kos kepatlah ceci Dulu kan, eh, kalau sekarang kan jauh ke rumahnya kan? Jauh sekali lah rumahnya, dari sini sampai rumah saya itu sampai 3 jaman Selamat lebih Perjuangan seorang Nyeberang beberapa desa soalnya Tapi saya semua bukit Tapi saya seneng loh Hmm Saya masih di atas Karena kecintaan sama para Tia 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 Ya, ya, ya Dia relain mendaki gunung lewat di rumah Asyik, asyik, asyik Kayak tahu lagi Sudah lagi Sudah lagi Sudah lagi Masa ada lelah lagi ya? Masa ada lelah lagi ya? Kalau saya tuh Satunya habisannya Ya Jaga komunikasi Jangan Jangan saling Gimana bilang ya? Jangan saling Jangan salah satu tuh Dijadikan patoan gitu loh Ya, ya, ya Kita tuh Sama semuanya Hmm Jangan memposisikan kedudukan ya? Ya, 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 bener, bener, bener Gitu tepatnya Mulut saya nggak bisa Otaku mulut kayak mu Gouw sambungan deh lu Tidak, 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 Tidak Lakan gitu Sama lu kalah Oke, terakhir nih Satu kataan depan aku Goks 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 Goka kalen? Gakak Geras 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 Berapa deh? Maju Majuu Pujia Pujia Biasanya gendur kan Cina aja Biasanya gendur Pak Andur Oke oke, silahkan silahkan satu kata untuk Fanatik Gudang pengalaman Oke, dua aneh gue ada pengalaman ya Gudang pengalaman Hmm.. Inspirasi Inspirasi Oke, sekian dulu episode untuk Fanatik 6 kali ini Mungkin kalian nungguin Fanatik 7 atau Fanatik 80 nanti, silahkan Di pantangnya terus channel Fanatik Subscribe ya Terima kasih Untuk kakak-kakak yang sudah datang juga Kalau kita ada salah kata, tolong maafkan Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax